Dua markala atau dua markala itu dua hari atau satu hari satu malam Nah dua markala itu berapa? Dua markala niku 16 pos Berarti satu markala 8 pos Satu pos berapa? Satu pos itu satu farsani Tiga mil Satu mil itu berapa? Empat ribu jangka Satu jangka berapa? Tiga kaki Makanya pesawat Zeman Kunon itu kan ini tingginya Tinggiannya seribu kaki Seribu dua ratus kaki Ini masih berlaku lah di pesawat Kalau sekarang sudah gak terlaku lah di sini Sekian falsah Nah Itu kalau dijadberkan dihitung Menurut Ibn Abdilbar 80 kilo 640 meter Kenapa? Empat ribu langkah Satu langkah Tiga kaki Satu kaki 14 cm Berarti satu mil Satu mil Itu 1680 meter 1680 meter Kenapa? Ini kok kalau di pesawat Satu mil Cerana satu mil Kalau di luar masih berlaku tuh Kalau di Indonesia sudah gak berlaku Di Indonesia Kilometer Kalau di sana masih Mil Satu mil niku 1680 meter Karena satu mil niku Empat ribu langkah Empat ribu langkah Itu Satu langkah Tiga kaki Satu kaki Itu 14 14 kali tiga 42 42 kali 4000 Empat kali Empat puluh dua kali empat Niku 1680 Empat kali empat itu 16 Terus Empat kali dua 80 1680 Centimeter Niku satu Mil Kalau satu Farsa Berarti Kalau dikalikan Dua markala itu 48 mil Datinggal 48 Kali 1680 Meter Itu jumlah 1.060 80 Kilo 6.340 Mesti bener Atau Kalau tadi Katakan 16 Farsa Satu Mil 1680 Meter Satu Farsa Tiga mil Dari satu Farsa Sama Dengan 5.040 Meter Bahkan ini 1680 Kali Tiga 1616 Kali Tiga Mindeni 48 Nah 48 Yang 80 Kali Tiga 24 24 Berarti 24 Kali Kali 48 54 54 54 Likur Likur Jadi 24 24 Jadi 2,4 Berarti 44 Berarti 54 5 Berarti 5 kilo 40 Menter Ini Satu Farsa Satu Farsa 50 45 Kilo 40 Menter Kali 16 Yowes Pas 80 Kilo 640 Meter Sama Saja Mungkin Atau Ini Kilo Yang Menurut Mil Mil Apa Itu Pakai Kaki Kalau Yang Tidak Pakai Kaki Yang Sekarang Kita Hitungan Modern Indonesia Pakai Kilometer Lah Satu Farsa Sama Dengan 3500 Diro Satu Diro 48 Sentimeter Mulai Itu Lah 48 Sentimeter Kali 3500 3680 3680 3500 Kali 48 Kali 48 Ini Jumlah 1680 Satu Mil Nanti Satu Mil Niku Ya Mengalihkan Sudah Ketemu Satu Mil Ya Sudah Karena Dua Markalah Itu 16 Farsa Satu Farsanya Tiga Mil Satu Mil Itu Tadi Cara Penghitungannya Kalau Yang Model Lama Dengan Tiga Kaki Tiga Empat Ribu Langkah Satu Langkah Tiga Kaki Kalau Model Sekarang Tiga Diro Satu Mil Itu 3500 Diro Satu Diro 48 Sentimeter Satu Diro Satu Astor Tangan Juga 48 Jumlahnya Sama Nih Terus Kalau Ada Lagi Niku Lai Dengan Sepenak 80 Kilo 640 Meter Cuman Untuk Mosor Itu Dua Markalah Boleh Tapi Tidak Bagus Tapi Kalau Sudah Tiga Markalah Nah Kalau Satu Markalah Itu Berarti 40 Kilo 320 Meter Kalau Tadi 80 Kilo 640 Meter Kan Satu Markalah Nya Delapan Varsah Nah Delapan Varsah Itu Satu Varsah Tiga Mil Tadi Itu Sama Hanya 40 Kilo 320 Meter Berarti Kalau Tiga Markalah Tinggal 80 Kilo Ditambah 40 120 120 Tambah 900 Meter Tambah 60 Karena 40 Dengan 20 60 Gampangan 120 Kilo Punjul 960 960 Meter 121 Kilo Kurang Sedikit Menurut Segampangkan 121 Kilo Itu Aja Kalau Sudah 121 Kilo Berarti Disini Surabaya Itu Yang Baik Mosor Kenapa Karena Menurut Abu Hanifah Kalau Sudah Perjalanan Tiga Markalah Hukum Yang Mosor Itu Wajib Hukum Yang Mosor Wajib Menurut Abu Hanifah Kalau Menteri Mab Syafi'i Kalau Dua Markalah Itu Boleh Kalau Tiga Markalah Kita Kesunatan Untuk Berhati-hati Menjaga Hilafnya Ulama Karena Ada yang Mengatakan Wajib Yang Baik Kita Laksanakan Karena Apa Kita Diperintahkan Untuk Membuka Pedang Berarti Suruh Hati-hati Siap-siaplah Persiapan Pempersiapan Persiapan Dengan Matang Sakam Sakam Mampumu Berarti Artinya Kita Diperintahkan Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Berusaha Sebaik Mungkin Terang Sebaik Mungkin Berarti Ada yang Mengatakan Wajib Kita Jagalah Yang Wajib Biar Tidak Tertentangan Kita Lakukan Dengan Mosor Kalau Tidak Dikosor Walaupun Tidak Apa-apa Menurut Imam Syafi'i Tapi Kalau Menurut Halifah Kan Selat Kita Tidak Saha Tapi Kalau Jama Itu Yang Baik Tidak Jama Karena Apa Kalau Jama Itu Mengosongkan Dikir Pada Waktu Atau Kita Akan Mengosongkan Waktu Dari Dikir Dikir Beda Jama Kalau Kosong Dikir Saya Ketam Ada Lagi Sambut Al Fatiha Sambut Sambut Sambut